Intro Pemirsa sejumlah dampak paling berat di alami keromba Bali ketika angka inflasi terus naik, yakni ancaman gelombang PHK. Angka pengangguran bertambah dan makin tingginya angka kemiskinan. Semua ini membuat daya beli masyarakat Bali makin terpuruk. Demikian diungkapkan Guru Besar Ekonomi Universitas Udayana Prof. Wayan Suartana dan pengusaha Panudian Akun menanggapi inflasi Bali yang terus naik. Wayan Suartana memaparkan alasan kemiskinan dan pengangguran makin membengkak karena Bali masih bergantung dari kedatangan wisatawan dari berbagai negara yang notabene di negaranya juga mengalami resesi. Di sisi lain, industri pariwisata dengan alat lukar dolar tampaknya saja menguntungkan karena turis akan berbelanja lebih murah. Tetapi bagi kerama Bali, hal ini tidak berpengaruh signifikan karena kunjungan wisatawan juga masih sekitar 40% dari kondisi normal sebelum COVID-19. Ia minta pemerintah daerah harus cepat bergerak dengan mengeksekusi kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Menurutnya, sejumlah langkah harus dilakukan agar ekonomi Bali tidak mengalami goncangan terlalu jauh. Pemprov Bali dan kabupaten kota akan memantau terus pergerakan harga secara real-time. Kedua, mengeksekusi kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan produksi dan produktivitas masyarakat. Ketiga, ekonomi lokal Bali diberi insentif baik pada skala makro maupun mikro individu dan rumah tangga. Keempat, BLT dimonitor terus kesahihan data dan sasarannya. Cita Maya Bali Post melaporkan Terima kasih. Terima kasih.